Yang bakal calon wali kota Palembang, Fitri Adyagustida, kunjungi warga korban kebakaran di kawasan seberang ulu 1 Palembang. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat menggunakan kompor dan listrik sebagai upaya pencegah kebakaran. Kebakaran yang terjadi di Jalan Panca Usaha irti 49 RW 10, Kelurahan 5 Ulu, Kejamatan Seberang Ulu 1, Kertapati, Palembang pada selasa sekitar pukul 10 pagi, menghanguskan satu rumah berbahan kayu milik Imah dan anaknya Yuli hangus di lalap si jago merah. Mendapat kabar tersebut, bakal calon wali kota Palembang, Fitri Adyagustida, langsung meninjau lokasi kebakaran. Sekaligus memberi bantuan kepada korban kebakaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para puncak musim kemarau yang saat ini sedang terjadi, Fitri juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Para usaha menggunakan kompor dan selalu memperhatikan instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Tentu ini mengundang rasa prihatin karena dalam waktu yang berdekatan banyak sekali laporan yang masuk, ada beberapa warga yang mengalami musimah kebakaran. Oleh karena itu tadi kita datangi korban, kita tanyakan apa yang menjadi kebutuhan dan sebagainya, kita bantu sesuai dengan kemampuan dan juga kita berharap tadi ada sedikit masukan kepada warga untuk lebih hati-hati. Karena musimah kebakaran yang terjadi ini ya kadang-kadang kaitannya dengan arus listrik, kaitannya dengan kompor ya, meledak atau sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk lebih waspada pada saat meninggalkan rumah, terutama pastikan kompor, listrik padam. Sementara itu Ima, korban kebakaran mengatakan kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran gas pada saat anaknya memasak. Akibat musimah kebakaran tidak ada barang dan surat berharga yang bisa diselamatkan. Dengan adanya kunjungan yang dilakukan bakal calon wali kota Palembang, Fitri Antekustinda, Ima merasa bersyukur dan berterima kasih dengan bantuan yang telah diberikan. Selama sembilan tahun anakku tidak kasih harga bagi, tidak kasih harga. Maaf, di nomor 2 jilatari, karena kami tidak punya. Bukan masalahnya, tidak punya. Kalau penyebab kebakarannya sendiri apa? Gas. Dia ini kan biasanya dikasih nasi. Ini lambat, aku demam. Nah, jadi dia ini masak, baru 2 hari punya gas. Akibat kebakaran tersebut, Sotini Ima mengungsi di rumah keluarganya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Eki Saputra, Pal TV